Intro Liburan lebaran kira-kira mau kemana? Liburan lebaran itu kan liburan yang paling panjang Paling seru, bener sekali ya Jadi kalau memang bisa mudik-mudik Tapi kalau enggak orang itu pengen mungkin liburan bersama dengan keluarga Salah satu destinasinya pasti adalah Pulau Dewata Bali Nah kayaknya ada yang baru pulang dari Bali nih Langsung aja kita nanya kepada seorang Justin Lin Kamu ngapainya disana kenapa ngajakin gue sih? Nah pemirsa biasanya kalau ke Bali kan ke seminyak, ke pantai Kali ini ingin mengajak pemirsa Insek untuk datang ke Ubud Menikmati keindahan, kedamaian, kenyamanan Selain itu disana juga ada kuliner Nah kulinernya apa aja tuh? Maksudnya kayaknya ayamnya enak tuh? Apa ada ikan woku atau apa tuh? Ini keren banget Ini adalah kuliner di salah satu kafe yang dibangun pertama kalinya di Ubud Serius? Jadi kalau berpuluh-puluh tahun yang lalu Ubud itu kan masih sepi ya? Sepi banget Ini adalah termasuk kafe yang pertama dibangun Oh gitu? Dan makanan-makanan disana luar biasa sekali Fusion ya Ada makanan Indonesianya, ada makanan Westernnya Tapi segala sesuatunya itu pasti dicampur dengan bumbu-bumbu khas Indonesia Khas Bali ya Jadi pas sekali memang kita sudah hari kebersamaan juga Dan memang sudah tidak puasa lagi Jadi boleh bebas menikmati apa aja hari ini gitu ya Jadi kalau boleh langsung ke Bali aja ya Langsung ke Bali Nah wisata kuliner ini juga jadi penutup perjumpaan kita kali ini Pemirsa Insert nanti kita akan kembali hadir di Insert Story yang pastinya hanya di Trans TV Milih kita bersama Bye-bye Selamat semuanya Selamat pagi lebaran Pemirsa Insert Berjumpa lagi bersama dengan Jesslin Lim Kali ini lagi di suasana Ubud di Bali Jadi dari pagi Jesslin sudah damai Menghirup udara segar Dikasih pemandangan yang indah Banyak pepohonan Pokoknya seru banget Tapi kali ini Tetap dong Mau kasih rekomendasi Makan-makan kulineran Kalau lagi di Ubud Kira-kira di mana ya Nah Di belakang Jesslin ini sudah ada salah satu hotel yang kece banget Ada di Ubud Cakep banget lokasinya Penuh dengan pohon-pohon Makanannya juga gak kalah enak Yuk kita cobain Menyajikan tiga menu utama Yaitu ayam kalio Ikan woku Kau-kau tuna salad Dan dua minuman manis yang segar Seperti kau pucino dan arkamara ginger spring Juga bubur takjil sebagai dessert Semua menu ini disajikan dengan cara memasak yang unik Tanpa menghilangkan cita rasa khas Bali sendiri Salah satunya ayam kalio khas Minangkabau Yang dibuat dengan mencampurkan rempah khas Bali Kau-kau restoran khusus untuk bulan Ramadan sendiri Kita akan menyediakan menu khusus Yang kita ambil dari Dari Nusantara sendiri Yang di mana khusus kita ambil dari darah Minang Minangkabau sendiri Kita ambil ayam kalio Ayam kalio sendiri merupakan menu spesial di sana Kita make it more special di sini Kita campur dengan rempah-rempah Bali Kita campur dengan basa gede Yang di mana itu akan membawa cita rasanya sendiri Antara Minang dipadukan dengan rasa Balinya sendiri Yang di mana selain dengan surat-surat muslim Itu juga nanti kita tawarkan kepada teman-temannya kita di sini Namun siapa sangka Jika ternyata di balik menu makanan yang lesat ini Terdapat tantangan tersendiri loh Yang dirasakan oleh para chef Kira-kira seperti apa ya tantangannya Teasnya biar selalu konsisten Kita yang dipakai di sini adalah Bumbu rempah-rempah yang fresh Dari alam Bali di sini Menu pertama yang menggugah selera Yaitu ayam kalio Disajikan dengan menggunakan bumbu kuning Dan tekstur kuahnya yang kental Namun ada juga pilihan daging lain Seperti ikan woku Yang disajikan dengan kuah yang rasanya cenderung lebih pedas Kalau kita lihat nih kuahnya kental banget Pake bumbu kuning Ada terongnya Terong muda, terong ijo Tuh Ayamnya Ini kayaknya potongan dada ya Diaduk-aduk begini aja Udah ngilir nih pemirsa Kita cobain dulu kuahnya Kerempahnya di dalam nih pemirsa Bumbunya nendang banget guys Ini sih enak banget Kita cobain ya Daging ayamnya Rasanya nendang, gurih, asin Bumbunya berasa banget Serainya buat kuahnya jadi ngerasa seger gitu loh Jadi walaupun creamy Tapi rasanya tuh tetap seger saat itu Wah ini sih enak banget Daging ayamnya empuk Dan bisa meresap semua bumbu-bumbunya Jadi ayam yang sendiri aja nih Tanpa kuahnya Udah berasa banget bumbunya Wah ini pasti godok yang lama nih Cocok Berikutnya ada ikan woku Ini cocok buat kamu Yang mungkin seneng sama yang rasanya spicy-spicy Sedikit pedas ya kan Kita langsung cobain Ini ada jeruk nipisnya Kita pencet dulu ya Kita peras dulu jeruk nipisnya Biar semakin segar Ini ikan yang digunakan adalah Ikan baramundi Ikan laut Tuh biasanya dimasak jadi steak Kali ini dimasak woku Kita cobain langsung ya Tuh Kelihatan fresh banget nih Katingan ikannya Kemudian ada tuna salad Dimana makanan khas Perancis ini disajikan Tanpa menghilangkan rasa unik bang itu sendiri Saatnya Coco tuna salad Cantik banget ya Platingnya Warna beri color Menggugah selera sebelum kita makan Tuh Bagus banget platingnya guys Let's try Bye Oke kalau kita lihat disini nih Tunahnya Di cover sama sistem Seed ya Jadi dressingnya ini terbuat dari Bawang putih dan kencurnya Salat rasa Indonesia Bumbunya itu terbuat dari Kencur dan bawang putih Ini masih ada spices tradisional Indonesia Nah kalau tunahnya Masih setengah mateng nih ya Bagian tengahnya masih raw Tapi outside-nya sedikit cook And our dessert for today Ada Cappuccino Jadi Cappuccino berbeda dengan Cappuccino lainnya ya Kenapa disebut dengan Cappuccino Karena atasnya ada Carkol Tuh Jadi warna black Sehitam cangkirnya Langsung kita cobain Alright pemirsa insert Ini dia rekomendasi Makanan kali ini Kira-kira Menarik gak Sudah ada yang mau liburan ke Bali Ke Ubud khususnya Langsung dateng ya Main kesini Cobain makanan-makanan Yang barusan Jason cobain Tapi Kalau kalian ada rekomendasi Ataupun informasi Tempat makanan Tempat kuliner Yang unik Yang perlu kita kuat Untuk anda semua Langsung aja hubungin kita DM at Wisco insert Kita tungguin ya Thank you so much For following me guys See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax